Hai guys! Di vlog kali ini, aku akan membahas, memaparkan bagaimana sih proses dibalik foto OOTD Acasinaga kalau aku lagi di Sydney. Oke, jadi hari ini hari Sabtu. Biasanya aku kalau foto emang harus hari Sabtu karena nunggu Indy gak kerja. Kos-kosan karena emang menurut aku, aku paling nyaman dan paling dapet fotonya bagus kalau sama Indy. Jadi aku harus nunggu dia selesai kerja. Sekarang Sabtu pagi. Jadi biasanya kalau misalnya foto hari Sabtu nih, hari Jumat malamnya aku udah siapin oke Sabtu aku mau pakai apa aja. Jadi ini yang pertama, rencananya mau pakai ini. Terus kedua, rencananya mau pakai kayak kemeja atasan biru, celana putih. Cuma karena pusut, aku masih nyetrika dulu. Dan yang ketiga juga batik, dress batik. So, aku harus nyetrika dulu. Nyetrikannya, ini aku lagi ada di ruang mesin cuci. yang pertama aku pakai nyetrika, dress batik. Masih ada labelnya. By the way, guys. Dulu aku sama sekali gak bisa nyetrika. Sampai akhirnya sih di sini Indy yang ngajarin aku nyetrika. Parah banget ya. Aku sekalian pengen curhat deh kalau misalnya di Indonesia nih ya, ada plus minusnya sih. Emang semua hal di hidup ini ada plus minusnya. Kalau di Indonesia, kalau mau foto OOTD tinggal kayak, Mbak, tolong dong setrika ini. Terus kalau misalnya kita mau berangkat, kayak berantakan banget, kamar pulang-pulang udah rapi. Ya kan? Kalau di sini, jangan harap. Karena semua mua-muanya kerjain sendiri. Kayak cuci bajunya sendiri. Kemarin aku sama nyetrika banget. Tadi aku nyusup banget, tapi atis aku belajar. Cuma plusnya kalau di Sydney itu enak karena foto-nya kayak gak susah gitu loh, nyaris foto OOTD. Kayak semua sudut Instagram dulu. Oke tadi, yang batik udah sekarang celana jeans putih. Oke, baju udah di setrika, udah aman. Sekarang cari sepatu. Sebenernya aku udah ngebayangin dari semalam mau pakai sepatu apa. Cuma tetep harus dicoba-cobain lagi dan kalau misalnya emang aku ngeliat kayaknya kurang cocok, bisa aku rubah. Jadi, maaf ya berantakan, gengs. Kayaknya sih aku bakalan pakai sepatu putih. Seperti yang selalu, my favorite. Cat putih aku. Bentar nggak usah aku bakalan mau. Aku mau pakai ini. Oke, baju udah. Tas udah. Nih. Sama kamera. Apa sayang? Masukin ke mobil. Masih ada sepatu-sepatu juga belum kebawa. Ini. Oh my gosh. Why? Kok pakai tangan nih sayang? Bukain dong sayang. Baiklah. Baiklah. Mau ketemuan sama Robert. Mau lunch. Habis itu mau foto-foto. Mau berikan hasil yang terbaik Tuhan. Keberikan cuaca yang terbaik. Kusertai segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Bapak sampai malam hari nanti ada call sama anak-anak. Terima kasih ya Tuhan. Namun Tuhan Yesus kami seberan cek syukur. Amin. Amin. Sayang, pernah nggak bosen ngambilin foto awetnya aku? Pernah. Terus gimana dong? Terpaksa. Love you. Tapi hari ini gimana? Hari ini bosen apa capek? Apa semangat? Apa biasa aja? Semangat karena long weekend. Yeay! Disitanya lagi long weekend. Hari ini hari Sabtu. Long weekendnya hari Senin besok. Terus ini baju dan tas dan sepatu. Terima kasih. Terima kasih. Oke kira-kira 3 jam setelahnya. Abis kita, abis ketemuan sama temen juga. Abis lunch. Terus tadi udah muter-muter sebentar. Terus aku melihat disini kayaknya lucu. Temboknya putih. Soalnya aku lagi pakai baju yang biru kan. Jadi kayaknya bakal extending. Wih aku masih ganti sepatu. Oke. Boleh oke. Pi ukuran kok. Okay. Terima kasih telah menonton! 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 cool, kayak ibadah gitu ngumpul di rumah sama anak-anak cute so, terima kasih yang udah nonton video kita yang udah ngikutin semoga kalian bisa belajar semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian selama ini yang suka kalian tanya ke aku dan kalau yang belum subscribe, subscribe dan please like dan komen apapun itu yang kalian mau tanya aku atau kalian mau pengen aku di videonya bye guys sub indo by broth3rmax